Saudara seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia akibat dianyaya bapak kandungnya di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Saat ini polisi masih memeriksa sang ayah. Inilah tangkapan layar kamera pemantau yang merekam detik-detik penganyayaan ayah terhadap anak kandungnya sendiri di penjaringan Jakarta Utara. Kami tidak tampilkan secara utuh, saudara, karena mengandung unsur kengerian. Sang ayah saat ini masih diperiksa intensif oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku melakukan penganyayaan terhadap anaknya tidak dipengaruhi minuman keras dan obat-obatan narkotika. Pelaku sudah ditahan di Polres Jakarta Utara. Atas namaku, seorang ayah dari korban atas namaka sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sembel urin dan menunjukkan negatif narkoba, negatif tempat-tempat bahaya lainnya. Artinya pada waktu diamakan itu dalam kondisi fisikal, fisiologi yang dapat dipetangkan karena perbuatannya. Ibu korban masih syok dan tidak menyangka anaknya harus tewas akibat dianiaya oleh suaminya. Sang ibu bilang korban dianiaya ayahnya karena emosi mendengar anaknya menyerepet anak tetangga saat bermain sepeda. Usai kejadian, korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Usai kejadian, korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya. Terus ini perangannya, di sini digampat di situ, apasanya digampat di KAP SRW. Nah itu apa yang mumahnya, mumahnya ngoceng-ngoceng.